Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam inspirasi pemirsa GED TV GED News Weekend kembali hadir menjumpai Anda Dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif Bersama saya Sylvia Rizky Dan saya Ovi Sofia Inilah GED News Lengkapnya Intro Ya pemirsa kita awali dengan berita pertama Capaian Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam 7 tahun terakhir cukup mengembirakan dan terus mengalami kemajuan IPM Provinsi NTB meningkat dari 61,16 di 2010 menjadi 66,58 pada 2017 Ya selama periode 2010 sampai 2017 IPM Provinsi NTB tumbuh 8,85 persen dengan status capaian IPM sedang Capaian IPM Provinsi NTB dalam 7 tahun terakhir Cukup mengembirakan dan terus mengalami kemajuan IPM Provinsi NTB meningkat dari 61,16 pada tahun 2010 menjadi 66,58 pada tahun 2017 Selama periode 2010 sampai 2017 IPM Provinsi NTB tumbuh 8,85 persen dengan status capaian IPM sedang Laju pertumbuhan IPM 2017 dibandingkan 2016 juga cukup tinggi yaitu 1,17 persen Kepala BPS Provinsi NTB Endang Triwah Yuningsi mengatakan bahwa meningkatnya IPM Provinsi NTB dari 65,81 pada tahun 2016 menjadi 66,58 di tahun 2017 Setelah membawa Provinsi NTB menaiki tangga peringkat ke-29 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia 1,17 ranking 3 kita seluruh Indonesia meskipun status IPM kita masih sedang ya masih 66 nilainya 66,58 ini levelnya memang sedang ya memang sedang karena tinggi itu 70 Endang juga menjelaskan jika kecepatan pertumbuhan IPM dapat dipertahankan maka bukan tidak mustahil suatu hari nanti Provinsi NTB akan dapat mencapai level tinggi Endang juga menegaskan salah satu faktor yang menyebabkan IPM NTB meningkat adalah adanya upaya perbaikan kualitas mendidikan Berupa dimensi pengetahuan yang dibentuk oleh dua komponen yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah Penduduk di Provinsi NTB memiliki harapan untuk bersekolah hingga semester 3 pergeruan tinggi dengan harapan lama sekolah mencapai 13,46 tahun Selama periode 2010 hingga 2017 telah terjadi peningkatan harapan lama sekolah yang membanggakan Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Luqmanul Hakim, GetTV Program Serapan Gabah Terpadu Petani yang dilaksanakan Korem 162 Wirabati beserta jajaran kodim di wilayah Nusa Tenggara Barat mendapatkan hasil yang sangat memuaskan Pasalnya serapan gabah petani Nusa Tenggara Barat menjadi serapan tertinggi secara nasional dengan 38 ribu ton atau sekitar 57 persen Program Serapan Gabah Terpadu Petani yang dilaksanakan Korem 162 Wirabati beserta jajaran kodim di wilayah Nusa Tenggara Barat mampu mencapai hasil yang sangat memuaskan Dalam periode Januari sampai April ini, bulog yang dibantu Korem beserta kodim mampu menyerap gabah petani mencapai 38 ribu ton Kinerja penyerapan gabah petani di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat mencapai 57 persen dari target dan tercatat sebagai penyerapan tertinggi secara nasional Tertinggi se-Indonesia, dari lima besar kita, dari tujuh naik ke lima, dari lima, empat, tiga langsung satu Sudah bertahan hampir dua minggu ini, NTP nomor satu serapan gabah Kalau transaksi secara nasional kita ada di nomor lima Ini semua terwujud karena adifrenya bagus, adifrenya cepat tanggap turun Begitu dapat info dari Bapak Biksa, ada padi yang panin sudah siap, dia datang, transaksi, bawa Dan kebetulan mungkin ya, kualitas padi di sini saat ini sedang bagus Dan Rep menjelaskan dalam program Serga Petani tahun 2018 ini, Korem dan jajaran kodim sewilayah NTP Ditargetkan bisa menyerap sedikitnya 150 ribu ton gabah petani Sementara target Januari sampai dengan April sebanyak 66 ribu ton Program Serga Petani merupakan program terpadu berdasarkan kesepahaman antara kemantan RI dengan Mabes TNI dan Bulog Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GetTV Yang memirsa usaha budidaya ikan lele di Kabupaten Sumbawa mulai menggeliat dan menjanjikan Masyarakat antusias menggeluti usaha tersebut sebagai upaya mereka dalam meningkatkan taraf ekonomi keluarga Namun produksi melimpah tidak dibarengi dengan kelancaran pemasaran yang masih terkendala Budi daya lele di desa pernek kecamatan Moyo Hilir ini terbilang berhasil Di lokasi ini terdapat belasan petak yang terdiri dari kolam pembibitan hingga kolam induk Setiap bulan produksi lele berlimpah, akan tetapi melimpahnya produksi ini tidak diikuti dengan suksesnya pemasaran Kendati hasilnya mampu memenuhi kebutuhan pasar di Kabupaten Sumbawa Tapi ikan lele budidaya masyarakat lokal yang terserap hanya beberapa persen Pasalnya, para pedagang maupun pengusaha lalapan sebagai sasaran pasar kelompok budidaya lele ini mengambil pasokan dari luar daerah Sapri Adi selaku ketua kelompok tani diapapen desa pernek mengaku Untuk budidaya lele kelompoknya cukup berhasil namun terkendala oleh pemasaran Karena produk lele di Sumbawa ada yang dikirim dari Lombok dan juga dari Pulau Jawa Jika kondisi ini terus dibiarkan bisa mengancam usaha budidaya masyarakat lokal Padahal para konsumen jauh lebih untung jika bekerjasama dengan kelompok budidaya lokal ini Budidaya lele yang dilakukan kelompok ini terbilang paling besar di daerah ini Kandati demikian, usaha ini terancam lesu karena belum ada campur tangan pemerintah untuk memfasilitasi pemasaran dan pengadaan pakan Sapri Adi menjelaskan, budidaya lele di satu kolam bisa mencapai puluhan ribu ekor Demikian dengan ikan lele konsumen yang siap dipasarkan satu kolam berisi satu ton lele Menurut Sapri Adi, kelompoknya bisa menghasilkan bibir sekitar 30 ribu ekor atau 3 ton setiap bulannya Dan menghasilkan lele konsumsi sebanyak 1 ton per bulan Memang untuk memenuhi kebutuhan pasar Sumbawa yang mencapai 5 ton per bulan belum mencukupi Karena itu pihaknya membina berbagai kelompok budidaya mitra Sehingga dalam perjalanan waktu mampu menghasilkan lebih dari kebutuhan pasar Kalau untuk kelompok ini kan sudah termasuk kelompok, kelompok di Apakin ini berdiri sekitar 2 tahun yang lalu Cuma kita konsennya di pembibitan Memang ada pembesaran sekitar dari bibit yang keluar sekitar 30 ribu atau 3 ton per bulan itu Kita bisa menerbitkan, mengeluarkan lele konsumsi sekitar 1 ton per bulan Untuk menyiasati banyaknya hasil panen, Sapri Adi dan kelompok tani lainnya dipasarkan dengan dua cara Yaitu dijual mentah serta dijual dalam bentuk lele masak Dan langsung dijual ke beberapa rumah makan besar di kota Sumbawa besar Para petani lele berharap pemerintah turun tangan dan memberi bantuan pakan Serta membantu alur pemasaran ikan lele warga kesiamatan Moyo Hulu ini Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, GED TV Pemirsa produk kerajinan alami kian hari makin digemari Tak terkecuali produk atap yang terbuat dari alang-alang Banyak kafe dan restoran menggunakan produk satu ini Bahkan saat ini permintaan atap alang-alang sudah mampu menembus pasar mancanegara Berlokasi di tepi jalan lopan Labu Api Para pengrajin tengah sibuk membuat atap yang terbuat dari alang-alang Setiap hari para pengrajin bisa memproduksi 50 hingga 100 atap alang-alang Untuk bahan baku mereka memperolehnya dari sekotong Untuk satu truk bahan baku mereka membelinya dengan harga 13 juta rupiah Dalam satu truk alang-alang bisa diproduksi menjadi 1.200 buah atap Atap alang-alang tersebut dijual dengan kisaran harga 20 ribu untuk ukuran 4 meter Dan 15 ribu untuk ukuran 3 meter Pengrajin mengaku memperoleh keuntungan 40 hingga 85 persen Hal ini tergantung jenis dan ukuran yang terjual Jika yang terjual 1.200 atap berukuran 3 meter Pengrajin mendapat untung 40 persen Sementara jika semua atap tersebut berukuran 4 meter Maka keuntungan yang diperoleh mencapai 85 persen Produk atap yang terbuat dari alang-alang makin digemari Banyak kafe dan restoran menggunakan produk satu ini Bahkan saat ini permintaan atap alang-alang sudah mampu menembus pasar mancanegara Setiap 3 bulan pengrajin mengirim 1.200 atap alang-alang Untuk dikirim ke Malaysia Usaha atap alang-alang cenderung meningkat Meski banyak atap modern yang bermunculan Hal ini dikarenakan atap alang-alang dapat memberikan kenyamanan Sekaligus tahan lama hingga 5 tahun Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat Lukmanul Hakim, CAT TV Ewa Mirsa, air terjun sendang gila Salah satu ikon pariwisata Lombok Utara yang mendunia Dan menjadi andalan daerah setempat Maka tak heran setiap hari air terjun ini selalu ramai dikunjungi wisatawan Baik lokal maupun mancanegara Air terjun sendang gila ini terletak di desa Senaru Kejamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat Obyek wisata ini masih berada dalam kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani Dan merupakan pintu masuk pendakian menuju Gunung Rinjani Jadi tidak heran Air di sendang gila ini terasa sangat sejuk dan alami Karena berasa langsung dari mata air Gunung Rinjani Air terjun sendaru ini oleh penduduk setempat juga sering disebut sebagai batu kok Atau batu kerbau Konon, menurut cerita rakyat setempat Sendang gila adalah tempat bidadari mandi ketika turun ke bumi Ada juga yang berpendapat bahwa nama ini berasal dari seorang yang menemukan air terjun ini secara tidak langsung Saat memburu singa yang masuk ke hutan setelah mengacaukan sebuah kampung Penduduk kampung setempat menyebutnya Singa Gila Atau dengan sebutan Sengang Gila Namun lambat laun pelafalan tersebut menjadi sendang gila Pada penduduk percaya bahwa mandi ataupun membasuh muka di air terjun sendang gila ini Akan membuat seorang menjadi lebih muda satu tahun daripada usia sebenarnya Air terjun yang berketinggian 600 meter di atas permukaan laut dan memiliki ketinggian kurang lebih 31 meter dari dasar sungai ini memiliki dua tingkatan Tingkat pertama muncul di atas tebing dan jatuh ke dasar kolam di bawahnya Sedangkan tingkat kedua air meluncur langsung menuju sungai yang mengalir tepat di bawahnya Untuk menuju ke tempat ini Anda harus menempuh jarak 70 km dari kota Mataram Dengan waktu perjalanan sekitar 2 hingga 3 jam dengan menggunakan kendaraan roda 4 Serta harus melewati 200 anak tangga yang mencapai ketinggian 40 meter Kemudian melalui jembatan berlubang dan sebuah lembah yang membutuhkan waktu perjalanan sekitar 15 menit Tapi untuk Anda yang suka tantangan Anda bisa mencoba melewati jalur alternatif lainnya Yaitu dengan cara menyelusuri pinggir lembah yang agak curam dan mengikuti saluran irigasi Serta menyeberangi jembatan yang terbuat dari rotan Untuk Anda yang ingin bermalam pun di lokasi wisata ini telah tersedia penginapan-penginapan sederhana Dan pelayanan jasa pendakian yang cukup memadai Sekarang ini senaru sudah mulai geretnya naik Senaru sudah mulai geretnya naik Terkait masalah dari destinasi wisata Kita pemerintah desa berusaha untuk mempromosikan Untuk mempromosikan, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pendukung perwisata Bagaimana? Anda tertarik? Cukup dengan membayar tiket masuk Rp. 5.000 saja Anda sudah bisa memasuki dan menikmati sejuknya air terjun sendang gila ini Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat Aris Munandar, KETV Ratusan wisatawan dari berbagai daerah di Kabupaten Sumbawa Barat dan Pulau Lombok menikmati keindahan Pulau Kanawa Pengunjung disuguhkan panorama alam, hamparan laut lepas yang luas, aktivitas penyeberangan pelabungan tanah dan kayangan Dan juga kemegahan Gunung Rijani terlihat dari kejauhan Objek wisata Pulau Kanawa yang berada di Desa Pototano, Kecamatan Pototano Setiap hari selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Barat Untuk menikmati keindahan pulau yang masih alami Untuk menuju ke objek wisata Pulau Kanawa, kita bisa menempuh perjalanan dengan sepeda motor Atau angkotan umum lainnya selama 20 menit dari pusat kota Taliwa Dengan tarif 15.000 rupiah Setelah sampai di Desa Pototano, pengunjung bisa langsung menaiki perahu nelayan atau bud yang sudah tersedia Waktu yang akan ditempuh untuk sampai di lokasi Pulau Kanawa selama 30 menit Dari Desa Pototano, tarifnya pun tidak mahal Pengunjung hanya harus mengeluarkan 25.000 rupiah untuk sampai di pulau Setelah tiba di lokasi, wisatawan bisa menikmati panoran malam, hamparan pantai yang masih terjaga dengan baik Padang ruput hijau terbentang luas, gunung Rinjani, serta pulau Lombok semua dapat terlihat dari Pulau Kanawa Di sini juga tersedia spot selfie yang bisa dimanfaatkan oleh wisatawan untuk mengabadikan momen Bagi Anda yang ingin bermalam dan menikmati indahnya suasana malam di Pulau Kanawa Anda juga bisa mengajak teman atau keluarga untuk menyewa tenda Yang biasa disediakan keluarga sekitar Pulau Kanawa untuk bermalam Setelah berfoto dan menikmati keindahan alam, wisatawan juga bisa memancing atau menikmati keindahan bawah laut di Pulau Kanawa Dengan bersonokling Kamaludin, salah seorang wisatawan mengatakan Pulau Kanawa ini adalah pulau yang sangat indah Keindahan pantai dan gunungnya mempersona dengan berbagai sport wisata yang tersedia disini Seperti snorkeling dan muancing, cocok untuk berlibur bersama teman dan keluarga Kanawa itu kan sebuah pulau dengan bukitnya yang indah Jadi disini kita bisa menikmati indahnya bukit, ada rumputnya yang hijau Selain itu pantainya juga menarik sekali, indah sekali, beautiful gitu kan Kita bisa snorkeling, kalau yang hobi mancing-mancing juga gitu kan Mariana, salah seorang wisatawan juga mengagumi keindahan Pulau Kanawa ini Pulau yang merupakan salah satu pulau yang indah dan masih alami serta terjaga dengan baik Pemandangan yang disuguhkan juga sangat menakjubkan Ini adalah pulau yang sangat indah Terus pemandangannya Masya Allah ya Masya Allah ya Masya Allah ya Masya Allah ya Sangat menyenangkan disini Dari Kabupaten Sembawa Barat, Topan News Mandi, Kiat TV Ya pemirsa, kreativitas manusia memang tidak ada batasnya Ide bisa bermunculan dari mana saja Siapa yang menyangka bahan triplex yang selama ini digunakan untuk pembuatan perabotan dan konstruksi rumah Bisa diubah menjadi suatu kerajinan bernilai seni tinggi Ya dan hal inilah yang dilakukan oleh lalu Taufan Sanjaya Putra Yang sejak 4 tahun belakangan ini mulai membuat kerajinan miniatur Dan mainan dari triplex, usaha yang bermula dari iseng-iseng semata ini tak disangka memiliki banyak peminat Karena keunikan dari bentuknya Suara mesin pemotong nampak terdengar ketika memasuki sebuah bekas kandang ayam Yang disulap menjadi galeri tempat pembuatan berbagai jenis miniatur mainan berbahan dasar triplex Ya disinilah lalu Taufan Sanjaya atau pria yang akrab di Sapa Taufan ini Melakukan aktivitas membuat miniatur mainan yang berbahan dasar triplex Sejak 4 tahun belakangan ini Taufan mulai membuat kerajinan miniatur dan mainan dari triplex Usaha yang bermula dari iseng-iseng semata ini tidak disangka memiliki banyak peminat Karena keunikan bentuknya Ketekunan membuat miniatur mainan berbahan dasar triplex ini Berawal dari hobinya Dimana mulanya Taufan hanya mencoba membuat miniatur mobil-mobilan dan pesawat Hanya untuk koleksi semata Namun kemudian pria 34 tahun ini tertarik membuat bobor senapan angin Yang saat itu sedang hits di tengah masyarakat Alhasil ternyata banyak yang merespon positif akan mainan bobor senapan angin buatannya Sehingga pesanan pun mulai berdatangan Jadi dulu pertama Yang saya buat itu Kayak mainan anak-anak yang biasa gitu Tapi itu dulu untuk diri sendiri gitu Bukan untuk dijual Tapi begitu saya buat Ada yang tertarik Saya jual Saya buat lagi Terus akhirnya dari itu mulai muncul ide Kalau bisa jadi usaha Kenapa enggak gitu Lagi ada saya mulai produksi banyak Tetapi seiring berjalannya waktu Trend bobor senapan angin mulai kurang diminati masyarakat Sehingga dirinya pun sempat vakum Dan beralih profesi menjadi sales dan supir Setelah bekerja menjadi sales dan supir Fon pun kembali fokus untuk membuat kreasi lainnya dari triplex Yang bisa diminati oleh orang Ia pun melakukan terobosan baru Dengan membuat mobil-mobilan Pesawat Dan kerangka dinosaurus Dan hasilnya Banyak masyarakat yang tertarik Dengan miniatur tersebut Untuk membuat kerangka dinosaurus Bahan baku yang digunakan taufan Merupakan triplex biasa Ukuran 6 mm Yang membutuhkan 2 kali proses pelitur Untuk satu miniatur dinosaurus Bapak satu anak ini Membutuhkan waktu 2 sampai 3 hari Tergantung bentuk dan tingkat kerumitannya Harga yang dibanderolnya untuk karyanya ini Sangat terjangkau bagi semua kalangan Mulai dari 35 ribu untuk ukuran kecil Hingga 300 ribu rupiah untuk ukuran besar Karena harganya yang terjangkau ini Tidak heran banyak pembeli yang tertarik Untuk membeli bahkan sampai mengoleksi semua model kerajinannya Untuk memasarkan produknya Taufan masih mengandalkan pemasaran Melalui mulut ke mulut Serta membajang produksi Di sebuah lapak sederhana Persis di samping kantor bawah 2 provinsi Meski produksinya masih terbatas Ia mengaku pesanan juga datang Dari dunia pariwisata Seperti hotel ataupun perkantoran Dengan model sesuai keinginan mereka Sekarang ini Ia sedang berupaya untuk membuat miniatur ikon lombok Seperti peresean Yang masih dalam tahap uji coba Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Lukmanul Hakim GetTV Ya pemirsa berita tadi sekaligus mengakhiri Perjumpaan kita pada GetNews Weekend kali ini Terbarui terus informasi terlengkap dan inspiratif anda Hanya di GetNews Jangan lupa kunjungi kanal streaming kami Di www.getmedia.co.id Serta fanpage GetMedia Channel Di sosial media Facebook Serta Youtube Mewakili seluruh kru yang bertugas Kami pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Get Inspiration Terima kasih telah menonton! 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 Adakah itu terdapat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.